yo yo semua selamat datang lagi di channel saya jadi hari ini kami nggak Sanmori nih ya kami tidak Sanmori jadi hari ini agendanya saya mau masang lampu Trin1 mini sama kayak punya saya nih redos sama murah meriah Rp 35.000 ya karena takut hujan Rp 35.000 3in1 ini model universal ini buat punya bro Feby adik saya ya jadi kalau kalian udah lihat kan ini udah dipapas nih Nah jadi buat yang masih bertanya-tanya gimana cara motongnya ya kalian potong aja kesini bread bread disisain nih masih masih yang tengahnya masih ada ini nya masih ada karena ini nyambung ke behel nanti dudukan behel gitu mungkin lihat dari atas nih bro Oh jadi kosong ditutupnya pakai apa pakai ini ini adalah Mika untuk ujian saya pujat juga pakai ya warna biru nah ini warna oranye karena cuman ini tidak rapih ya kalau punya saya kalau saya cukup rapi lah Oke tapi ini enggak kelihatan kalau dipasang Bro nanti cara dipasangnya itu diselipin set gitu tuh tuh gini ya pokoknya ginilah diselipin diantara body-bodinya tak tidak pakai baut-baut jadi nanti cara ngencanginnya ini empat baut body ini dikencangin nanti kejepit gitu santara sama body ini sama selancarnya jadi nanti lumayanlah enggak longgar kok punya saya juga kuat Bro kuat nih sip Oke jadi tahap pertama adalah karena ini nanti dipasangnya nah kayak gini jadi setelah nanti si Mika nya ini si Mika orangnya ini si Mika transparannya ini diselipin habis itu baru ini juga diselipin set jadi bener-bener bau dles ya tanpa bau sama sekali punya saya juga nggak pakai bau ya jadi kayak gitu nah ini posisinya gini sekarang kita mau nentuin dulu kabel lampu sen mana yang warna lampu sen mana yang ke untuk kiri sama kanan karena ini yang kuning itu untuk lampu sen cuman kita harus dipisahin dulu yang kiri yang kanannya terus yang merah biru hitam itu untuk yang lampu dekat lampu jauh ini lampu negatifnya kabel negatifnya cuman satu hitamnya ya Oke jadi kita tes dulu oke jadi kita tes dulu ya ini kan positif ini negatif nah ini negatifnya yang warna hitam bro ya kita tempel saja ada oke habis itu yang merahnya yang positif nah udah nyala dia sip nah liatin gendek slip in slip in sap nah nyala ya sip jadi ini ada 1234 ini diandam lampu cuman yang lampu empat tengah itu lampu rem sama lampu jauh nah yang kanan ujung kiri ini lampu sen nah ini posisinya nanti gini ya nempelnya oke sekarang kita sekali lagi ya kabel yang buruk ini lampu senjanya yang biru berarti sip kampusnya yang biru lampu merah dia lebih terang berarti lampu merah itu lampu rem oke nah kalau itu udah nggak ada masalah ya karena beda warna nah yang jadi problem belum adalah ini ini harus dipisahin nanti mana yang kiri mana yang kanan nah karena ini posisinya kita mau pasang kebalik nih jadi kita tes dulu belum sip wah langsung pas nih yang kabel ini buat yang sebelah kabel ini sebelah kiri kelihatan enggak ya enggak ya oke yang ini satu lagi sip nah kalau gitu berarti ini yang kiri kita tandain dulu bro oke biar bisa membedain mana yang kiri mana yang kanan kita pastikan sekali lagi biar tidak salah ya kita pastikan sekali lagi kita pastikan sekali lagi yang sebelah kiri oke oke lanjut habis itu tahap yang kedua yang kedua itu nah ini kan gini ya nanti ini nah ini harus dilubangin dulu bagian tengahnya sama bagian sininya tujuannya kita coba biar untuk punya saya Oh jadi ini nanti ini sih kabelnya biar bisa masuk nah yang satu lagi buat pengait tuas buka jok bro ada lubang-lubang dua ya jadi kita lubangin dulu yang ini oke jadi ini udah kami lubangnya bisa kalian lihat ini udah di lubang nah disini nggak jadi karena ini ada celah karena ini kan nggak pesisinya aku saya bikinnya bahkan ininya ini udah patah-patah jadi ini ada celah buat ini buka bagasinya tak patah sih kayaknya oke nah bisa ditarik di sini no problem nah ini nanti buat masukin kabel ini ke sini ya lubangnya bermodalkan korek obeng dan gunting saja video ini di sponsori oleh proses rajanya outfit akhirnya aja oke jadi kabarnya kita masukin dulu semua bosku sip tarik sip oke terus lihat sini fungsi ini buat diselipin sini bosku saat oke oke sip sudutnya kita cari sip oke sip ya mantap gua mantap 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 ingat kelihatan kelihatan oke ini jangan dulu dikencangin ya biar kelihatan sip oke disitu baru kita sambungin kabarnya satu persatu nah kalau kalian lihat disini ini ada tiga tiga kabel utama nah yang tiga kabel ini adalah lampu ini ya lampu dekat jauh dan lampu senja lampu rem maksudnya lampu senja lampu rem nah yang gua ini adalah lampu shane bro oke jadi ini karena kabelnya kecil dan masih pendek-pendek kita perbesar dulu ya nanti kita kelompas dulu oke nanti kita lanjut sesudah dikelompas oke bro jadi ini udah dikelompas ya bisa kalian lihat ini kabelnya tipis jadi kita harus benar-benar hati-hati harus pelan-pelan lupasnya oke jadi bisa kalian lihat ini ada tiga jalur utama ya lampu sen yang dua ini ini lampu utama nah kebetulan ini tadi hilang si ininya apa namanya ini eh tandanya jadi eh nggak apa-apa lah nanti kalau ketukar kita tukerin aja makanya kita jangan lalu tutup oke nah kebetulan ini ada catetan saya siapin tadi nyontek dari yang punya saya karena saya males mikir ya jadi nyontek aja jendor kabelnya sorry agak berisik ya banyak anak-anak disini oke jadi kita pertama adalah sambungin lari warna biru ke biru ya jadi ini jalur lampu yang utama dulu kita sambungin yang biru ke biru sip biru ke biru terus yang kuning ini ke merah yang kuning ke merah ya Bro oke biru ke biru kuning ke merah lanjut coklat ke kuning coklat itu berarti ini yang dari lampu sen ini yang dari lampu sen kita pilih dulu yang mana ajalah gampang nanti kalau ketuker kebalik tinggal dilepas aja oke terus yang dari lampu sen satu lagi warna hijau nih kuning satu lagi sip nah terakhir nih masa atau negatif kita ambilnya dari yang ini aja dari yang lampu utama jadi yang dari lampu sen ini nggak kepake yang dua ini sambilnya dari yang lampu utama aja oke nah ini kita pastiin dulu supaya nggak saling kena kalau yang dua ini jauh biarin aja ini sementara kita tutup dulu buat tes sip kita biarin aja nggak lupa oke udah nih kelima kabelnya udah disambung baru kita beskotku sip udah on kita cek lampu ke belakang nah udah nyala sekarang kita coba kalau ngerennya oke lebih terang oke jadi kayak gitu kalau ngerennya lebih terang kita tambahin lampu sen kelihatan lampu sen kiri Oh pas langsung udah ciri bosku oke kelihatan jelas kita kelihatan jelas ya seterusnya kita kelihatan lagi rem rem sip 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 oke jadi ya ini tinggal dirapiin-rapiin aja tuh tutup ya nanti penampilannya udah mantap nggak terlalu berbahaya buat pengendara yang dibatang jadi segitu aja tutorial dari saya semoga bisa jadi apa bisa jadi ilmu buat teman-teman yang mau niru kayak gini kemarin dan juga soalnya sempat ada yang lainnya ya dikomen sama digi jadi oke sampai jumpa di video selanjutnya